Hai kecelakaan terjadi di KM8 Jalan Tol Dupak arah Waru Rabu 27 Maret 2019 kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil L300 jenis pick-up dengan nomor polisi N8380RD yang bermuatan ikan laut yang dikemudikan oleh kesanan warga nguling Pasuruan kecelakaan bermula saat pick-up melaju dari arah perak menuju satelit dilajur cepat sampai di lokasi pick-up itu mendadak oleng ke kiri dan akhirnya terbalik analisa sementara kecelakaan disebabkan ban bagian belakang sebelah kanan mobil pick-up tidak kuat menahan tekanan muatan sehingga meletus kata kasat patroli Jalan Raya Pol Raja Tim AKBP Bambang S Wibowo kecelakaan di Jalan Tol juga terjadi di KM 16900A tol Surabaya arah Manyar Gersik kecelakaan terjadi pada pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah jenis Mitsubishi Fuso warna oranye losting putih biru dengan nomor polisi B9 864 FKA dengan membawa pemuatan pupuk Mitsubishi Fuso itu dikemudikan oleh Mugli Sulfuad warga desa Banyuwangi kecamatan Manyar Gersik awalnya kendaraan berjalan dari arah tandes barat ke arah gerbang Tol Manyar pada lajur lambat sampai di KM 16900A kendaraan Fuso itu nampak melaju normal namun barang muatan condong atau miring ke kiri sehingga posisi ban kanan belakang terangkat dan sebagian muatan tumpah dugaan sementara kecelakaan terjadi karena truk Fuso tersebut membawa muatan lebih kapasitas sehingga keseimbangan kendaraan terganggu dan akhirnya muatan tumpah Farisal Tito Arisa Putra Jatimno.com